Darahan Presiden terkait perpanjangan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM di luar Pulau Jawa dan Bali. Pemerintah Sumatera Utara memperpanjang PPKM level 4 di dua kota, yaitu kota Pematang Siantar dan Medan. Pemerintah Kota Medan hingga kini masih melakukan penyekatan di 40 titik daerah Kota Medan, di mana penyekatan yang dilakukan lebih difokuskan di lima kecamatan yang dinyatakan memiliki kasus COVID-19 tertinggi hingga saat ini, yaitu Medan Selayang, Medan Johor, Medan Helvetia, Medan Sundal, dan Tuntungan. Wali kota Medan, Bobi Afif Nasution mergaskan akan memperketat pembatasan kegiatan masyarakat dengan melakukan isolasi lingkungan. Hal tersebut karena berdasarkan data 82 persen dari kasus aktif hari ini, mayoritas melakukan isolasi mandiri, sehingga isolasi lingkungan menjadi alternatif mata rantai penyebaran COVID-19. Namun titik pembatasan akan dikurangi, Remkot akan langsung melakukan tes swab antigen bagi masyarakat yang melanggar dan jika positif akan langsung dikirim untuk isolasi di tempat yang sudah disediakan oleh pemerintah. Kalau masih total hari ini ada 40-an titik yang kita batasi atau kita sekat, tersantar kita kurang. Nah nanti ini karena perlu kita kurang, nanti kita kurangi beberapa titik yang hari ini kita lihat sudah bisa membekah dari titik lain, ini kita kurangi dan langsung justisi ke lapangan. Kemarin juga hukumannya, bukan kepada perorangannya, tapi kita hukum virusnya. Gimana caranya? Kita swab antigen, kalau nanti reaktif kita langsung bawa ke isoter. Isoter nanti kita bawa sambil menunggu PCR, kita siapkan ruang karang sinanya. Kalau positif, langsung bawa ke isoter.